Hai ngapapunnya doa lu juga bisa doa tapi jangan langsung berdoa salawat dulu Hai terhabis salawat berdoa kalau perlu udah usah doa salawat aja udah tukfahambuk kata Rasulullah woyuk fardambuk udah Allah tahu dah hajar aja salawat jedar 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 sholawat aja udah kalau belum masih bocah ke bimang enggak ada urusannya juga bini belum punya ya Habibie Muhammad Hai ini cerita saya gitu sampai sekarang saya jaga ritme ini Hai main sono main sini duduk sono duduk sini ngambil barokasana ngambil barokasini insyaallah ya Allah mudah-mudahan nanti Habibie terus bisa nemenin saya saya belum ke Hadramaut ini belum nyampe insyaallah mudah-mudahan ditemani beliau bisa nyampe ke Tarim insyaallah yaudah tadi gue udah doa disitu di samping beliau ya Allah mudah-mudahan bisa ke tempat guru kami yang mulia habib umar Hai seru Hai doa sih siapa yang suka beli pulsa yang suka beli pulsa siapa Hai ah semua kan lu mau beli sih nggak doa salah lo ya semua minta maulah udah tahu beli melulu kenapa enggak minta maulah ya kan bloon namanya bodo namanya minta dong maulah ketauan itu setiap minggu beli tiap bulan beli kenapa enggak minta saya minta maulah zaman dulu ya Allah capek amat ya beli pulsa ya gitu nah lah saya minta perusahaan lah ini enggak ngomong petren enggak nih enggak ada enggak ngomong petren beneran gue nggak ngajarin doa jangan salah sangka hai 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 masuk peko Hai lah mesti tahu riwayatnya mesti tahu riwayatnya saya minta maulah saya pengen punya kerajaan pulsa salah gua minta enggak salah Pak jadi kok 5 triliun ton kemarin Hai enggak bercanda ketawa nanti belanja tiap hari enggak minta jadi penjual belanja tiap hari enggak minta jadi pedagang Hai enggak minta ini karena enggak kepikiran karena tidak terlatih makanya saya kapan nanti mau juga nih sama Habib Idrus ini anak-anak muda emang mesti diajarin cara berpikir Hai emang jadi pedagang negeri ini kalau dulu para masyaih di awal-awal dulu dateng wasilnya kan dagang diantaranya jadilah negeri ini negeri muslim lah kalau kita keboleh dagang gimana ceritanya nah satu-satu aja yang sepele misalkan tadi itu soal pulsa kan beli melulu kenapa enggak kepikiran minta sama Allah ente kos kan masih suami kos kan betul enggak betul enggak bayar enggak bulanan nah bayar mulu kenapa enggak pernah minta Hai minta dong ente nih laki-laki ngekos bayar mulu emang enggak bosen apa sujud lah sujud tahajud duha minta mau iya Arab gitu bagaimana kalau engkau berikan kosan ini buatku ya Allah terus kata Allah apa oke sekalian sama ibu kosnya buat kamu ibu kosnya dapat mayan loh terakhir ya cerita terakhir guru-guru honorer dateng tahun berapa ya 2000 ya antara 2006 2007 2008 dateng guru honorer Ustadz bisa enggak ya saya minta naik gaji Ustadz berapa ya Hai berapa ya Hai emang apa minta naik gaji 300 itu dua kali 300 karena gaji saya pego Hai gaji saya 150 ribu Hai jadi dia minta Hai naik gaji jadi 300 300 itu dua kali lipat Hai terus bilang gini 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 kalau doa tuh jangan jelek apa doa kok jadi doa orang miskin itu lho Hai iya lho kita suka doa doa orang miskin jangan dipakai doa miskin itu Hai mau saya kasih contoh enggak doa orang miskin Hai mau enggak saya kasih contoh doa orang miskin mau enggak ya Allah bener-beneran bisa ada duit buat bayar kosan bulan ini aja itu itu namanya doa orang miskin ya Allah minta duit ya Allah udah tiga bulan nih belum belum bayar angsuran motor ya Allah jangan sampai bulan ini saya enggak bayar ya Allah tolong buat bulan ini aja itu doa orang miskin jangan doa itu harus menggelegar menggelegar dari miskin dulu saya kalau ngomong udah begitu saya dateng nih ke showroom Toyota masih remaja nih masih apa masih kuliah gitu saya dateng saya kalau mau beli 100 mobil bagaimana ceritanya gitu Alhamdulillah enggak dilayanin gue tapi sekarang kita punya 8000 mobil branding Darul Quran di 8000 cabang rumah Tafis di seluruh Indonesia 100 lewat udah Hai Hai ini ada guru nih datang Hai terus saya ngajarin dia doa Hai tapi tikungannya saya kasih kamu cari majelis ya Oh ibu-ibu semua jangan lihat majelisnya jangan ngelihat duduk situ supaya kamu tuh berdoa itu loh maksudnya kan di kampung banyak tuh tapi kadang-kadang kan orang ngelihat kita masih remaja atau saya anak muda masa duduk sama ibu-ibu lah bukan soal duduk sama ibu-ibunya ketika anda duduk di majelis ilmu di situ anda berdoa ya kalau kita tahajud ya insyaallah baik sangka kita maul juga insyaallah diterima tapi kan kita mesti banyakin tempatnya ya mustajab Hai terus saya bilang nih sama si guru honorer guru TK udah minta tiga juta aja Hai minta naik jadi tiga juta di nggak kebayang tuh gaji dari 150 ribu 2006 2007 2008 ngampeng jadi tiga juta terus dia ngomong gini Pak Ustadz Hai iya Aneh nggak enak Ustadz Nggak enak kenapa Nggak enak sama kepala sekolah anak Emang kenapa lah gaji dia empat setengah Hai lah kalau saya honornya tiga juta ngelewatin dia dong cara mikirnya nggak bener iya nggak apa-apa lah tapi nggak mungkin udah saya bilang udah ikutin saya ikut saya suruh tuh ikutin nyari berkah majelis ilmu terus majelis tahfiz ngapalin Quran dulu masih empat surat zaman itu masih ngedorong orang belum 30 juz masih empat surat Yasin al-rohman wakiah satu lagi al-mur dan saya bilang apalin tuh dua tiga bulan ente apal rewardnya tiga juta subhanallah Allah kabulin dengan cara-cara yang nggak pernah dia pikirkan Hai jadi jalan berapa bulan gitu dia lakonin macam-macam termasuk yang di surah Muhammad sepatutnya ya Hai al-lazina kafaru ayo wasaddu'an sabi lillahi adhalla a'ma lahum nah kalau kita mengabaikan Rasulullah mengabaikan Allah ntar ujung-ujungnya kita sia-sia semua kita ngejar kerjaan nih tapi kita ngejar kerjaan lupa sama Allah nih sampai pas interview aja lewat sholat Johor apa nanti adhalla a'malahu begitu kita kerja nggak mampu membiayai apapun kerja sama kerja tapi buat bayar kontrakan nggak cukup buat bayar angsuran motor nggak cukup kalau mau masuk kepada ayat yang berikutnya wal-lazina amanu ayo wal-lazina amanu wa'amilu s-salihati wa'amanu wa'amilu s-salihati wa'amanu wa'amanu wa'armu bisa ngikuti Nabi Muhammad disuruh doha-duha disuruh jikir pagi-jikir pagi suruh ke masjid, ke masjid apa yang terjadi apa aja yang jelek diperbaiki sama Allah apa aja yang rusak diperbaiki sama Allah apa aja yang salah diperbaiki sama Allah apa aja yang kurang di sempurnain sama Allah dan diperbaiki keadaannya guru honorer ini ikutin pokoknya dari Nabi Muhammad Sayyidul Sakalain apa yang terjadi luar biasa Januari dia datang ke saya Ustaz Alhamdulillah Ustaz setelah dua bulan riado ikutin Ustaz Alhamdulillah gaji saya tetap pego Pak Ustaz saya bilang gak mungkin janji Allah kok mana lo Sini mana permintaanmu sini dia udah minta habis-habisan dua bulan masa gak dikabul saya gak percaya kan mintanya 3 juta tapi dia bilang gaji saya tetap pego dia ketawa iya Pak Ustaz terus dikeluarin surat undangan Ustaz aneh gak nyangka Ustaz benar-benar Ustaz bisa hadir ya ini aneh nikah aneh liatin undangannya oh nikah ente gak minta nih nikah kemarin ente gak minta nikah enggak aneh mintanya naik gaji tapi Allah kasih ente jodoh iya Allah terus apa istimewanya istimewa Ustaz aneh kan minta sama Allah tuh ya aneh bilang sama Allah begini si Ustaz nyebut 3 juta pusing jadi apa 3 juta ya karena kepala sekolah di TK saya kata dia itu 4,5 jadi jabatan apa yang membuat saya bisa jadi 3 juta karena jabatan paling tinggi di sekolah dia pegoh itu 450 ribu ternyata Allah menjadikan si perempuan ini mantu pemilik sekolah itu terus si suaminya kerja si suaminya kerja ini gajinya 3 juta waktu ngelamar si suami bilang gini ntar kalau emas jadi suami kamu gaji emas buat kamu terus dia nanya emang gaji emas berapa 3 juta oh bener nih kejadian dia bilang bahkan masih dapat bonus apa bonusnya gaji pegonya tetap dan dia punya jodoh plus punya sekolah tuh kalau doanya kayak tadi ngikutin uratnya cakep Allah Allah besok ke pasar yang perempuan-perempuan besok ke pasar tau gak pengen belanja apa jangan belanja langsung muter-muter dulu aja sambil baca salawat gitu loh yang laki-laki gitu kalau perlu bawa ke tim peringan bawa borbana bawa lo masuk warung padang yang paling gede gimana sini warung padang paling gede lo baca salawat disitu di dalam jadi punya ente itu bener mudah-mudahan kita semua istiqomah amin termasuk guru-guru kita yang mulai juga kita doain istiqomah sampai akhir hayatnya amin mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menambah semangat saja ilmu mah sudah diberikan oleh para guru yang ada disini saya minta didoain mudah-mudahan apa yang tadi Habib Idrus doakan buat saya dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin insyaallah mudah-mudahan kapan-kapan kami pergi ke tanah suci gitu ya nanti ada yang nyolek nih gitu ya ustadzizum masih ingat saya enggak terus saya bilang enggak saya jemaahnya majlis rasulullahnya Habib Idrus oh subhan ya ustadz aneh ikutin antum dulu aneh cuman hadir hadir-hadir doa enggak tapi aneh ikutin antum aneh doa 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 masyaallah ustadz alhamdulillah ustadz aneh sekarang ada disini ustadz izin ustadz ini di belakang masih ada keluarga aneh gak berangkatin sembilan orang insyaallah itu kejadian amin 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 insyaallah suatu saat nanti aneh masuk iya enggak ke jemaah majlis solawatnya Habib Idrus ternyata anda punya warung sate gitu insyaallah weh ustadzizum cuma tangan kenalin aneh enggak sama kayak tadi enggak aneh doa tat supaya bisa jadi pengusaha alhamdulillah tat aneh istiqomain hadir di majlis ilmu di majlis solawatnya Habib Idrus eh alhamdulillah tat ini aneh punya ini punya warung warung sate jajalin deh tat sate aneh istimewa tat ampe tusukannya aja empuk aneh solawatin tusukannya tat tat doain ya ini cabang ke 33 oke ada yang pernah ke warung sate enggak tahu enggak warung sate warung sate en syake ada yang pernah makan situ ada dia punya aneh izin Allah subhanahu wa ta'ala 98 cabang hari ini 1 tahun 1 triliun makasih itu tiap bulan berangkat 20-30 orang umrah itu doa disini doa doa lagi jadi susahnya doa makanya jangan jangan enggak berdoa lo diem bebek selamat tahu bebek selamat itu juga punya kita sebagian termasuk yang enggak selamat ya ngapapun ya doa lo juga bisa doa tapi jangan langsung berdoa salawat dulu nanti abis selamat berdoa kalau perlu udah gak usah doa selamat aja udah tukfa hambuk kata Rasulullah udah Allah tahu hajar aja selamat jedar 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 selamat aja kalau belum masih bocek gak ada urusannya juga bini belum punya laki belum ada ya kan kalau perlu sehari 10 ribu gitu loh saya dulu pengen pengen jadi wali ya Allah iya bener aneh pengen jadi wali pengen merem nyampe terbang iya aneh baca salawat dari kecil 4444 kali dari kecil kejadian aneh jadi wali hari ini seperti apa yang dulu saya impikan pokoknya kalau mau kemana-mana tinggal merem melek nyampe kejadian gue masuk pesawat gue tidur melek-melek nyampe gue bilang iya juga ya dulu nyol salawat gue jadi wali makasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kejadian 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 Terima kasih.